Seekor lumba-lumba ditemukan warga terdampar di sebuah tambak ikan di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada kami siang. Warga pun dibuat geger dengan penemuan hewan mamalia laut itu. Pasalnya lokasi tambak dengan laut berjarak 5 km. Seekor lumba-lumba yang jenisnya belum diketahui terdampar di sebuah tambak ikan milik warga Dusun Marana, Desa Maranu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Keberadaan hewan mamalia ini baru diketahui saat pemilik tambang berkunjung ke lokasi. Diperkirakan lumba-lumba itu masuk ke area tambak saat air laut sedang pasang. Sementara itu tim Animal Rescue, pemadam kebakaran Maros yang tiba di lokasi berusaha untuk mengevakuasi lumba-lumba malang tersebut namun tidak membuahkan hasil. Terima kasih. Terima kasih.